Satuan Reserse dan Kriminal Pores Jemper, Jawa Timur mulai membongkar praktek prostitusi kalangan pelajar melalui media sosial. Polisi menangkap seorang mucikari berinisial NN, warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jemper. Pelaku ditangkap saat sedang transaksi dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pelanggan. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku jika sudah satu tahun ini menjalani praktek prostitusi terselubung melalui media sosial dengan melibatkan wanita penghibur dan kalangan pelajar. Dari bisnis prostitusi online itu tersangka meraup keuntungan yang menjanjikan setiap kali transaksi tersangka mendapat keuntungan Rp250.000 ditambah ongkos antar Rp50.000. Atas perbuatannya polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Dan apabila dia dikoordinir oleh, mohon maaf, mucikari, maka dikenakan pasal 296 dan 506, ya, KUHP. Dan termasuk apabila dia dipasarkan menggunakan media online, SMS, BBM, atau mungkin yang lainnya, maka dikenakan undang-undang nomor 11 tahun 2008. Kini polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi mensinyalir masih ada jaringan prostitusi online terselubung lainnya yang lebih besar. Dari Jember Jawa Timur, Sam Sulhoi Ritiviwan mengabarkan.